Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit sedikit-sedikit ya, walaupun ISG-nya masih koreksi lagi hari ini. Oke, kita langsung aja. Kita lihat ISG-nya ya. Nah, untuk hari ini ISG koreksi lagi 0,46% ya. 0,46%. Ini sudah sedikit mengkhawatirkan ya. Takutnya besok turun lagi. Perhatikan aja kalau misalkan besok turun lagi, kalau dia ISG-nya tembus dari 6.965 ya. Nah, kalau sudah mulai tembus dari 965 ini mesti hati-hati. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Menghijau lagi mudah-mudahan besok karena hari ini juga ada cukup banyak yang merah ya. Cuman masih ada juga beberapa yang naik belasan persen. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman juga ada yang dapat ya. Hari ini. Oke, kita langsung aja. Yang pasti gini aja. Yang pasti kalau misalkan di perdagangan besok hari Selasa, ISG-nya turun lagi atau bahkan close di bawah 6.965. Saran saya sudah mesti hati-hati buat teman-teman semua. Kita lanjut ya. Ke saham yang pertama yaitu adalah BBRI. Nah, BBRI belum kemana-mana harganya masih sama dengan harga closing di hari Jumat kemarin. Nah, ini masih galau apakah dia mau lanjut naik ataukah dia akan turun dulu ke support 4.800. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik, mudah-mudahan bisa bikin ATH baru ya atau bisa breakout 5.030-nya mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan dia turun koreksi ya, mudah-mudahan juga nggak tembus dari 4.800. Kalau misalkan tembus 4.800, yang sudah punya sebaiknya sih kalau saran saya take profit dulu. Selanjutnya adalah BMRI. BMRI hari ini luar biasa ya. Open gap up, lalu dia menguat 3,3 persen. Berhasil breakout 10.800-nya. Berarti BMRI bikin new ATH ya. Luar biasa, kita lihat apakah besok BMRI lanjut lagi atau nggak. Kita lihat untuk pergerakan yang besok. Selanjutnya adalah BBNI. BBNI hari ini ditutup Doji ya. Di 9750. Kembali lagi kalau Doji belum tentu terjadi pembalikan arah. Tapi kita lihat aja kalau misalkan dia koreksi, apakah koreksinya cuma cukup sampai ke 9.500-an. Atau dia bahkan mau mencoba support-nya di 9.375. Nah kalau misalkan cuma sampai 9.500-an, harusnya masih aman ya. Jadi dipantau aja yang sudah punya. Tapi kalau misalkan mau TP dulu pun nggak apa-apa. Karena harusnya saat ini sudah profit ya. Waktu dia sudah breakout dari top box ini. Nah kalau misalkan terjadi besok merah, ya kita lihat apakah menembus 1.500 atau ke 9.375. Atau justru malah Doji-nya nggak berpengaruh di lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah BINA. BINA hari ini menguat 0,5 persen ya. Sudah sempat breakout top box. Tapi sayangnya nggak bisa bertahan lalu ditutup turun ya. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya di besok hari. Kalau ternyata dia masih mau lanjut, targetnya masih sama di 4.040 dulu untuk saat ini. Next adalah BNGA. Nah BNGA terjadi, Doji-nya ya. Kemarin kita udah bahasa di Jumatot itu, BNGA Doji. Nah ini mesti hati-hati. Nah kebiasaannya ada BNGA, kalau Doji kejadiannya balik arah ke bawah. Tapi mudah-mudahan paling nggak kalau misalkan dia nggak lanjut turun ya sideways dulu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Targetnya masih belum kena di 1.245. Selanjutnya adalah Indo. Indo sudah boleh diperhatikan lagi ya. Kalau misalkan dia sudah mulai, untuk saat hari ini mungkin memang masih spek baik. Mungkin teman-teman udah ada yang masuk mungkin ya. Nah kalau misalkan dia sudah mulai bertahan atau paling nggak bergerak di atas harga 117 ya. Ini sudah mulai menarik. Nah sayangnya belum berhasil bergerak di atas 117, masih di bawah 117. Jadi dipantau aja. Tapi kalau mau beli silahkan aja. Selama dia masih bertahan di atas support 111 ataupun 110 ya. Kalau misalkan di bawah 110, sebaiknya keluar dulu. Ini juga boleh diperhatikan. Harapannya bisa breakout 125-nya, target 130. Kalau kuat, mudah-mudahan bisa ke 149. Selanjutnya adalah MPMX ya. Nah untuk MPMX hari ini koreksi 0,4%. Hari ini di 1200 ya, ini di targetnya. Dia sudah open di target, lalu di bawah turun. sempat menyentuh support juga di 1160. Tapi kuat ya supportnya, 1160-nya nggak ditembus. Lalu ditutup menguat lagi ya di atas 1180 atau di 1185. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Untuk MPMX, targetnya masih sama, masih di 1270. Selanjutnya GDST. Nah GDST hari ini koreksinya bagus ya. Close di atas atau close di harga support ya. Di 236. Nah ini mudah-mudahan kembali menguat lagi GDST. Jadi boleh diperhatikan besok kalau dia kembali menguat. Targetnya di 250. Mudah-mudahan juga bisa tembus, bisa ke 266. Selanjutnya MAPA. Nah MAPA masih bertahan di atas support 3960 ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan masih mau lanjut ya. Ini saham ini masih uptrend. Tapi mesti diperhatikan volumenya juga sudah mengalami penurunan. Jadi mesti agak hati-hati kalau dia ternyata merah lagi dan tembus bottom box atau support 3960. Tapi kalau ternyata dia menguat, paling nggak bisa break hike-nya hari ini di 4140. Ya targetnya di 4260. Kalau tembus juga mudah-mudahan bisa ke 4390. Kita lanjut ya ke P1. Nah P1 masih juga sideways ya. Masih belum beranjak dari area-nya. Nah kita lihat aja masih boleh diperhatikan ini apakah dia mau lanjut naik. Ataukah dia mau turun dulu ya. Kalau misalkan dia breakout 448 bagus. Targetnya di 500 dulu ya. Tapi kalau misalkan turun, tungguin aja apakah dia menembus 456 atau nggak. Selanjutnya adalah CTRA. CTRA hari ini sempat dibawa turun ya. Karena dia sempat tembus support-nya. Support di seribunya ya. Sempat tembus. Terus mungkin banyak yang pasang auto sell. Ya akhirnya diturun tapi akhirnya ditutup di atas 1005 lagi. Nah ini mudah-mudahan masih kuat ya. Dia harus tembusin dulu. Paling nggak minimal dia harus bertahan di atas 1015 ya. Closing baru bagus. Untuk saat ini masih belum ada kekuatan yang berarti untuk naik lagi. Tapi kalau misalkan dia bisa cross di atas 1015 minimal ini ya. Oke. Targetnya adalah dia tembusin juga nih 1050 dan target berikutnya adalah di 1095. Selanjutnya adalah ESTA. ESTA hari ini kembali menguat ya. Walaupun sempat dibawa turun sampai ke level harga 119. Lalu ditutup di harga 128. Nah tapi ini buat trading aja. Kalau saran saya karena belum ada laporan keuangannya. Ya takutnya tiba-tiba di lock lagi. Bahaya. Jadi kalau membuat trading masih oke. Kalau misalkan tiba-tiba dia bergerak lagi. Kalau misalkan dia lanjut targetnya adalah di 138. Selanjutnya adalah SMRA. Nah untuk SMRA dia hari ini menguat 0,7 persen ya. Nah ini tapi tenaganya masih kurang. Ada kemungkinan dia akan koreksi dulu. Tapi kalau misalkan ternyata kembali breakout lagi 165. Kita lihat aja dia bisa tembus nggak 650-nya nih. Nah kalau bisa tembus 650 dan bisa bertahan di atasnya bagus. Tapi kalau nggak kuat atau besok dia malam merah lagi. Sebaiknya yang udah punya sih kalau saran saya TP turun daripada dia turun dulu ke 610. Nanti ditungguin lagi di bawah ya. Dengan harapan dia bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah Trin. Nah Trin menolak merah ya. Di saat ESG-nya juga merah. Hari ini dia berhasil breakout nih. Nah dia berhasil breakout top box di 324 ya. Nah dan juga tembus target yang udah kita tandain kemarin di 334-nya. Close di 340. Nah kalau misalkan masih mau lanjut lagi Trin. Target berikutnya adalah di sekitar harga 352 dan 362. Kita lihat apakah ditembus oleh Trin atau nggak di perdagangan besok. Kita lanjut ke saran berikutnya yaitu adalah INKP. Nah untuk INKP masih belum bergerak seperti harga closing sebelumnya. Nah ini sudah makin menyepit pergerakannya. Lihat aja kalau dia berhasil breakout 10.025. Nah ini kalau bisa tembus next target adalah di strip 10.200 dan 10.400. Tapi kalau misalkan jebol support 9.725 atau bahkan jebol 9.650-nya sebaiknya keluar dulu. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA sudah sempat breakout top box 4.480. tapi sayangnya tidak berhasil bertahan di atasnya. Ini juga kalau misalkan koreksi ya tungguin lagi aja mungkin di sekitar 4.320. Kalau misalkan dia koreksi. Tapi kalau misalkan ternyata nggak. Kalau misalkan dia kembali breakout lagi di atas 4.480. Mudah-mudahan bisa ke 4.610 atau bahkan ke 4.700. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Antam. Antam juga menguat ya 0.9%. Sayangnya candle merah. Kita lihat aja apakah masih mau lanjut lagi. Targetnya masih sama di 2.160. Kalau koreksi kita lihat apakah koreksinya tembus dari 2.020 atau nggak. Selanjutnya INCO. INCO hari ini menguat juga 0.3%. Dia gap up. Ditutup menguat ya. Menguat dan close di harga 7.425. Candle merah juga. Kita lihat apakah besok menghijau lagi. Sudah sempat breakout top box ya. Di 7.425 sayangnya nggak bertahan. Sudah sampai sempat ke harga 7.650. Tapi sayangnya nggak kuat bertahan. Targetnya masih sama ya. Masih di 7.700. Selanjutnya adalah Medco. Medco sudah sempat menguat ya hari ini. Sampai dengan ke harga 1.140 ya. Sekitar 3% atau 4% saya lupa tadi. Nah tapi sayangnya di sesi 2 dia malah turun. Jadi menguat 1.3%. Close di harga 1.095. Masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi. Targetnya 1.145. Kalau tembus benar-benar bisa ke 1.225. Selanjutnya adalah MTMH. Ini masih kita bahas ya. Kemarin saya ingat saya. Ini sudah saya bahas dari tanggal 30 November kemarin. Ini masih terus naik. Walaupun perlahan. Nah hari ini menguat lagi 1.4%. Berhasil breakout top box 1.760. Close di 1.765. Nah kalau misalkan kembali menguat lagi. Targetnya di 1.815 aja ya. Kalau misalkan 1.815. Sudah kena. Sebaiknya TP dulu. Tapi kalau ternyata di atas 1.815 dia masih kuat. Silahkan juga kalau mau hold gitu. Tapi kalau misalkan kalau saran saya untuk saat ini masih trading jangka pendek aja dulu untuk MTMH. Selanjutnya adalah MEDS. MEDS hari ini gave up. Sempat dibuat turun. Tapi akhirnya closing sama dengan harga closing di hari sebelumnya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok. Kalau ternyata MEDS kembali menguat lagi. Nah untuk target 220 sudah kena ya. Next target dia harus tembusin lagi. Top boxnya adalah di 230. Untuk support teman-teman bisa pakai support 200 ya. Kalau misalkan tembus 230 next target adalah 246. Selanjutnya adalah SDPC. Nah SDPC berhasil breakout 208 juga tembus target 214 ditutup arah 35%. Apakah lanjut? Kita lihat aja besok ya. Yang belum punya ya terserah kalau mau ikut coba. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya tunggu dulu ya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau dia kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah WINS. WINS hari ini berhasil breakout top box 350 ya. Menguat 7,3%. Close di harga 352. Nah ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi. Targetnya di 420. Next adalah BULL. BULL juga breakout top box 167. Juga target di 171nya ditembus. Close di 173. Nah ini boleh diperhatikan nih. Kalau misalkan BULL. Sorry bukan BULL ya. BULL semua klub basket. Kalau BULL tembus dan bisa bertahan di atas 175. Ini akan menarik. Mudah-mudahan bisa ke 182 ya. Atau bahkan tembus. Tapi kalau misalkan cuma sampai 175. Terus dia nggak kuat lagi. Sebaiknya yang sudah masuk dari tanggal 2 kemarin. Sebaiknya TP dulu aja. Takutnya dia hanya sampai 175. Dia akan turun lagi. 175 turun lagi. Punggut bawah. Naik turun-naik turun aja. Selanjutnya adalah PSSI. PSSI juga hari ini menguat 7,1%. Sempat breakout top box 610. Tapi nggak bisa bertahan. Masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia masih mau lanjut lagi. Next target masih di 640. 655. Kalau kuat menurutkan bisa 695. Tapi kalau koreksi pastikan dia bertahan di atas 580. Selanjutnya adalah Unilever. Nah Unilever sudah sempat sentuh 4800 ya. Tapi saya ingin nggak ditembus. Tapi dia masih breakout top box di atas top box 4730. Masih close di 4740. Masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan tembus lagi 4800-nya. Target di 4980. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah GPRA. Nah GPRA juga hari ini menguat 10%. Berhasil breakout top box 125. Tapi sayangnya ini targetnya sedikit lagi padahal ya. Belum kena. Tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Karena dia juga close di atas top box atau resistance 125. Mudah-mudahan kalau lanjut bisa ke 135. Atau bahkan kalau kuat mudah-mudahan bisa ke 160. Oke mungkin sampai GPRA dulu. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tuned terus. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini. Jangan lupa untuk support dengan subscribe. Ati aktifkan loncengnya. Like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax